Intro Bagi pecinta kopi di kota angin, barangkali kamu sudah tidak asing dengan warung kopi legendaris yang satu ini. Namanya Warung Kopi Mbah Wir. Warung kopi ini sudah berdiri sejak 1964. Lokasinya berada di tepi jalan Kelurahan Wurungoto, Kejamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Kalau tepatnya ya, hanya berjarak sekitar 1 km dari Jalan Raya Surabaya Madiun. Pemilik warung kopi ini adalah pasangan suami istri Wir Yodikromo dan Jaminem. Setelah mangkat pada 1990-an, kini Jaminem melanjutkan usaha yang dirintis bersama suaminya itu. Saat ini, perempuan berusia 97 tahun ini dibantu sang cucu untuk melayani para penikmat kopi. Sebelum buka warung kopi, dulu jualan es, es santan, es serut itu, dikasih sirup di sana, daerah melorah sana. Sebelum itu juga dia itu, ijrah itu loh, jualan di Surabaya. Pernah Mbah Wir sama nenek sama kakek saya pernah jualan ini. Jualan kacang goreng ke Surabaya itu, di lapangan tambak sari, terus jualan es, terakhir jualan kopi ini, merintis warung kopi. Duli itu kecil-kecilan, bukanya, hanya kopi setengah kilo gitu, sama kopi tok, gak jualan yang lainnya gorengnya juga gak ada zaman dulu itu. Yang beli itu tetangga sekitarnya itu, lama-kelamaan kok besar, menjadi besar, banyak yang minat kopinya. Untuk menjaga kualitas, warung kopi ini memproduksi sendiri bubuk kopinya, menggunakan biji kopi dengan kualitas nomor satu. Biasanya, dua hari sekali Mbah Jaminem memproduksi dua kilo kopi. Karena itulah, bubuk kopinya tak bisa dibeli dalam jumlah banyak, jumlahnya hanya diproduksi untuk kebutuhan warung saja. Mbah Jaminem bersama cucu-cucunya masih mempertahankan cara yang tradisional. Pertama, biji kopi disangrai di atas tungku, sementara airnya dipanaskan menggunakan arang untuk menambah aroma khas kopi. Untuk harganya, Mbah Jaminem membandrolnya 4.000 rupiah per cangkir. Konsumennya datang dari berbagai kalangan. Mulai anak muda sampai orang tua, bahkan orang luar nganjuk juga kerap mampir ke sini. Selain rasa, suasana warung Kopi Mbah Wir juga sangat terasa nuansa tempo dulunya. Mulai dari furnicur hingga perabotan jualannya, sehingga ngopi di sini terasa seperti berada di rumah-rumah masa lampau. Tak heran, warung Kopi Mbah Wir hampir tak pernah sepi pengunjung. Buka mulai pukul 6 pagi dan tutup jam 9 malam. Yang jelas, Mbah Wir ini salah satu tetua yang ada di lingkungan babatan Wurungoto ini. Dan mungkin satu-satunya tetua yang masih bisa buka warung. Dari beberapa warung yang ada di ini, hampir semua sudah baru-baru. Soal rasa kopinya di lingkungan sini, belum ada yang bisa menyamai. Baik itu rasa, baik itu aroma, dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, enak untuk nyantai. Rasa-rasanya, kamu perlu mencoba untuk mampir ke warung Kopi Mbah Wir. Karena warung kopi legendaris ini bisa membuat hari-harimu makin menyenangkan dengan secangkir kopi yang nikmat itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.